Dapat dilihat dengan fisik kita, yang tidak dapat kita lihat secara fisik mata kita, tetapi dia meliputi segala aspek kehidupan kita. Makanya kita bisa pegang. Ketika ini kuat, aspek ini kuat, orientasi ini kuat, pasti akal, hati dan jiwanya akan kuat juga. Tapi kalau orientasi tujuan ini tidak kuat, pasti ini juga tidak akan kuat. Karena tendensius peserta didik atau siswa kita bentukkan karakternya itu ada spek lain. Misal karakter dapat nilai A, ya itu mungkin tingkatannya masih di bawah. Karena orientasi dan tujuannya baru sekedar nilai. Jadi dia berkarakter untuk menarik nilai. Kalau nilainya sudah berhenti, dia tidak berkarakter. Nah ini akan tertutus. Maka perlu diorientasikan hal yang bersifat permanen. Ini ibadah karena Allah SWT. Ada dan tidaknya kita guru, ada dan tidaknya teknologi itu mengawal karakter dia, pasti dia akan sadar berkarakter. Karena pengawal utamanya cukup roke patit. Saya juga kadang juga tertawa melihat tulisan. Di punggung seseorang ada tulisan kaos di situ. Cukup roke patit saja yang menilai kamu jangan ikut-ikut. Nah ini mananya dalam. Ini adalah unsur karakter digital. Kemudian bentuk karakter digital seperti apa? Setelah saya ringkas, kalau di Indonesia itu ada 18 nilai karakter bangsa, kemudian dikristalisasi menjadi 5 karakter, yaitu integritas, religiusitas, nasionalisme, kemandirian, dan potong royong. Nah dari beberapa aspek di sumber tersebut, yang mengatakan bahwa karakter digital ini bisa diwujudkan dalam bentuk-bentuk seperti ini. Nah tadi kan ada 4 aspek ya, mulai dari akal sampai fisik. Nah ternyata di tujuh karakter yang di aturan PENI, kemandirian, tahun 2018, ternyata karakter ini korelasinya adalah kompetensi. Jadi karakter tidak murni hanya untuk membangun karakter dia. Karena berkarakter saja tanpa membangun kompetensi, ya kita akan kalah. Logikanya begini, kita memfokus pakai karakter. Tetapi enggak apa-apa, enggak berprestasi nilai guru, enggak apa-apa. Kita akan kalah nanti. Kalau kita membentukkan kesiswa, siswa, dia kita analogikan, kita harus berkarakter, tapi prestasi tak penting. Kita akan kalah dengan orang-orang yang cerdas. Makanya di Indonesia ini, korupsi itu dilakukan oleh orang yang cerdas. Walaupun mungkin karakternya sekesambingkan. Orang-orang yang hanya mempentikan karakter tanpa memperhatikan aspek prestasi dan kecepatan atau kompetensi tadi, ya dia akan kalah. Walaupun caranya salah. Maka karakter dan kompetensi ini harus berjalan beriringan. Jadi berkarakter juga kompetensi tinggi. Jangan berkarakter, ternyata kompetensinya lembek. Berarti tidak sesuai. Ini saya contohkan ya. Karakter digital di integritas. Dia mengerjakan asesmen melalui LMS. LMS ini Learning Management System. Bisa contohnya adalah Google Classroom, 10G, atau Moodle. Dia kalau berkarakter, dia akan jujur dalam menjawab, menjawab apa adanya. Tapi kalau dia tidak berkarakter, pasti dia akan menyewa, meminta bantuan orang tuanya untuk mengerjakan. nilainya bagus, tetapi dia tidak berkarakter. Karena dibantu oleh orang tuanya. Makanya nanti di slide berikutnya, pihak-pihak yang turut mendukung karakter digital ini siapa, kita akan bahas nanti. kompetensi yang dibangun apa? Contohnya ini literasi-lumerasi ya, dan literasi teknologi. Lumerasinya berarti dia paham, bahwa dia mengerjakan, itu untuk dinilai. Saya kalau mengerjakan salah, dapat nilai sekian, betul dapat sekian. Cara mengerjakan ini begini. Literasi teknologi, jadi dia bisa mengoperasikan LMS tersebut. Caranya tahu, prosedurnya tahu, pengoperasiannya juga tahu, sehingga tidak mengalami kesulitan. Maka ini, dia berkarakter, tapi juga kompetensinya terbangun. Dan literasi ini harus kita bentukkan. Karena kita di Indonesia, maka kita juga terikat dengan aturan tentang program penguatan karakter PPK. Maka kita harus ingat literasi ini, apakah sudah ada di karakter yang kita bentukkan. Kalau belum, berarti kita harus tengok lagi di kurikulum, bijakan, dan aspek pembelajaran. Di RPP, karakter apa yang ingin dibangun? Mulai dari berpikir tingkat rendah, tingkat sedang, sampai ke tingkat tinggi, harus ada di situ. Secara merata. Kemudian baru literasi ini, kita sampaikan di situ. Ini adalah bentuk karakter digital. Di Indonesia ini, kemudian kalau kan sedang bumbung saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Kalau saya tengok, juga tidak jauh-jauh dari kristalisasi nilai karakter yang ada di peraturan tahun Wali Pura Pertas itu. Ini integritas, religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong. Nah, karakter itu bentuknya sangat banyak sekali. Ditinjau dari bentuknya, itu karakter yang internal berhubungan dengan si pelaksana karakter. Contohnya, karakter berpikir, karakter merasa, karakter apa ini? Tadi kan, ada urutannya tadi. Kemudian karakter fisik. Kalau disiplin, berhubungan dengan karakter fisik. Kalau dia sudah berpikir, kemudian pikirannya positif, mengarah kemengembangan diri, berarti dia karakter tahap pemahaman. Kalau dia bisa menjiwai, berarti kan merasa ini penting, kemudian merefleksikan ke kehidupan. Berarti dia masuk ke level karakter jiwa. Untuk menilai karakter, karakter itu agak sulit dan agak gampang. Kalau gampang, kita lihat fisiknya. Tetapi belum tentu. Seperti yang saya ilustrasikan tadi, apakah seorang yang sholat itu pasti khusus? Tidak tentu. Sebelum kita tanya langsung, apakah tadi kamu tidak memikirkan hal-hal selama sholat? Kalau dia yang ada di pikirannya Allah saja dan yang lainnya tidak penting, artinya dilupakan. Berarti dia sudah khusus. Tetapi kalau selama masih ada hal yang mengganggu, cepat buru-buru, kemudian ada hal yang lebih penting lagi, berarti itu baru karakter tingkat fisik. Tingkat fisik itu justru paling rendah. Makanya seorang pengkhianat itu tidak dilihat dari fisik, tetapi dari akal, hati, dan siwanya. Seorang pengkhianat itu dilihat dari... Makanya kalau ada tes kejiwaan, itu lebih mengukur kepada pikiran. Makanya bentuk asesmennya berupa pemahaman. Kalau sekedar fisik, robot bisa disetting. Itu asumsinya seperti itu. Makanya untuk karakter ini harus lengkap. Wadahnya disiapkan. Terutama berkaitan dengan tiga aspek awal tadi, sebelum ke fisik. Saranan karakter digital apa saja. Yang pertama tentunya adalah GHW, laptop atau handphone. Dua jaringan. Yang ketiga, assessment yang digunakan untuk mengukur siapaian siswa. Yang keempat, pembehan untuk data internet. Ini beberapa partikel mengatakan yang penting. Walaupun banyak aspek lainnya, termasuk apakah orang tuanya ini kalau mau digitalisasi juga siap dia. Belum tentu. Seperti orang tua saya sendiri yang literasi teknologinya kurang, tentunya kesuritan. Lebih baik menilai anaknya jelek daripada ikut membantu tapi tak bisa. Kemudian meninjang alam. terima kasih. Pak Sugiono Masih jelas Pak Oke Kita lanjutkan, terima kasih Pak Sugiono Nah penunjang karakter Ini alat perekam Seperti tadi kalau media digitalisasikan Maka kita sebagai seorang guru Harus memiliki alat perekam Untuk menumbuhkan perasaan Kepetahan Dan keterisian jiwa Kalau fisik mudah Yang kedua software editing video Sudah pasti Yang ketiga asesmen karakter Penunjang alat Ini asesmen karakter Umumnya itu berbentuk survei Termasuk yang sekarang Lagi Ada survei karakter Itu berbentuk Semacam Kasus Kemudian dia suruh memikirkan Kalau kamu sebagai dia Ini yang kamu lakukan Intinya responnya seperti apa Nah Kalau hanya sekedar asesmen ini Mungkin bisa tiap kali Oh ya saya ini sedang dimilai Jadi jawaban saya harus mengarah ke yang baik-baik saja Kalau yang mengarah ke hal-hal buruk Tidak sesuai dengan kejujuran hati saya Nanti saya dapat nilai buruk Itu bisa dimanipulasi Makanya tidak cukup Dengan survei saja Perlu adanya interaksi Tentunya dengan contoh langsung Ini tidak bisa Hanya di Role playing kan tidak bisa Dimodifikasi juga tidak bisa Tentunya langsung Misal Suatu waktu Ada siswa yang telat Kita amati siswa yang satu ini Dia hari pertama telat Kedua tidak telat Ketiga Telat lagi Apakah trennya itu selalu telat Kalau selalu telat berarti ya Karakternya memang seperti itu Baru nanti kita tanya Mengapa kamu kok suka telat ya Dalam satu bulan ada lima kali telat Misal Tetapi kalau Kemudian Hanya disurvei saja Dia sadar bahwa itu sedang disurvei Kalau kamu posisi telat Kalau kamu belajar Kamu telat atau tidak telat Pasti dia jawab Saya tidak telat Karena sudah mengetahui Kalau ini Kalau jawabnya telat Nilainya berkurang Makanya Asesmennya harus Berupa Triangulasi Survei ya Kemudian dari Wawancara juga iya Dari kebiasaan orang tua Juga iya Makanya ini bisa mengasumsikan Nanti karakter Cita siswa kita yang Komprehensif Kemudian Aplikasi apa Yang digunakan Ini tidak Ada yang baru Tentunya Bapak Ibu Dan masifah semua Juga Sudah mengalami sendiri Jadi ada dua Aplikasi untuk Tata muka Misal kita sekarang pakai Zoom Jadi salah satu contoh Pakai Google Meet Ini untuk menemukan Interaksi Untuk menemukan Interaksi antara guru Dan siswa Kemudian yang kedua adalah LMS Management System Seperti yang saya Sampaikan Google Classroom Ini untuk Menyediakan Superangkat Alat pembelajaran Membutuhkan karakter Dari video Cerita Gambar Itu Untuk membutuhkan Kepekaan Kemudian Di Wujudkan Dalam praktek Misal Di LMS Kita sediakan Gambar Kemudian Dia suruh Menanggapi Gambar tersebut Kemudian Kita refleksikan Dia Hasil tanggapan Gambar tersebut Dengan hasil Kehidupannya Tapi Apakah masih Konsisten Dengan pendapatnya Dia Menunjukkan Karakternya Begitu Tetapi Kalau Kebalikannya Mana yang Balik Berarti Di kehidupannya Karena ini Organisinya Praktik Bukan di Konsep teori Jadi Nah Aplikasi Tetap Muka Ada Zoom Google Meet Microsoft Team Dan sebagainya Sedangkan aplikasi LMS Yang saat ini Sudah Banyak Tersedia Sekarang Pihak Siapa saja Yang terlibat Mungkin Ini juga Bukan hal yang Baru Bagi Bapak Ibu Dan Masih Semua Bahwa Dalam Karakter Digital Ini Mutlak Disiapkan Guru Siswa Orang tua Dan Masyarakat Saya Tinggal Di Sulabaya Di Kelas Saya Program Karakter Di Sekolah Saya Program Karakter Orang Tuanya Kebalikannya Wah Tidak Terbentuk Siswa Ada Program Guru Ada Program Orang tua Ada Program Tapi Masyarakatnya Tidak Ada Program Juga Sama Saja Tidak Terbentuk Tidak Tidak Terbentuk Makanya Empat Aspek Ini Mutlak Harus Disiapkan Makanya Pendidikan Di Indonesia Itu Dilakukan Berhasil Zonasi Misal SD Di Kelurahan Satu Maka Orang-orang Yang Di Kelurahan Satu Harus Dikondisikan Kalau Bisa Dibuat Perdoman Atau Petunjuk Praktisnya Mau Masuk Kerbang Ditulisi Dilarang Berbicara Joro Ketika Dilarang Mengganggu Teman Misal Seperti itu Maka Ini adalah Program Sekolah Dalam Berkarakter Pasti Juga Banyak Ujian Ada Orang Yang Usil Yang Suka Mengganggu Merusak Itu Adalah Tantangan Makanya Peran Guru Ini Masih Terus Dibutuhkan Walaupun Sarana Ilmu Pengetahuan Digital Semakin Lengkap Dan Maju Kalau Ingetahuan Kita Susah Mengerjakan Matematika Kita Taruh Di Website Itu Jawabannya Akan Mundur Gitu Gitu Gak Perlu Susah Menghitung Secara Manual Itu Sudah Sudah Ada Banyak Tapi Kalau Karakter Ini Hubungannya Praktek Hubungannya Dengan Hati Jiwa Dan Akal Manusia Makanya Terus Dinamis Pasti Ada Masanya Stabil Ada Masanya Fluktuatif Bergantung Dimana Siswa Yang Kita Bentukkan Itu Berada Nah Guru Ini Ini Kan Ada Nah Yang Paling Atas Itu Masing-masing Memiliki Peran Sebagai Seorang Teladan Jadi Yang Aspek Yang Kolom Kiri Itu Diagram Sepawu Kiri Itu Memang Teladan Yang Paling Mudah Tetapi Perhatiannya Paling Sulit Ini Coba Kita Contohkan Anak Kita Yang Sudah Menikah Khususnya Atau Yang Sudah Jadi Guru Berarti Siswa Kita Kalau Kita Ingin Membentuk Disiplin Jadi Gurunya Harus Disiplin Terlebih Dahulu Karena Ini Menjadi Role Model Kalau Hanya Sekedar Deskripsi Transfer Of Knowledge Tadi Itu Semua Orang Bisa Ayo Disiplin Mudah Tapi Coba Kita Buktikan Satu Bulan Ayo Kita Jangan Telat Misalnya Pasti Memiliki Banyak Aspek Kalau Dia Berkomitmen Untuk Disiplin Dia Akan Disiplin Terus Tapi Kalau Belum Guru Berkata Disiplin Tapi Praktiknya Lembek Jangan Jangan Harap Siswa Akan Tergetuk Disiplin Termasuk Di Dalam Masuk Zoom Masuk Zoom Kita Harus Disiplin Misalnya Pukul 8 Berarti Guru Sebelum Pukul 8 Sudah Masuk Zoom Terlebih Dahulu Tapi Belum Belum Telat Mungkin Efeknya Telat Kalau Gurunya Sudah Telat Siswanya Telat Berarti Yang Ada Adalah Maklum Gurunya Sudah Telat Siswanya Otomatis Sudah Telat Maklum Tetapi Pemakluman Disini Hanya Sekedar Satu Atau Dua Kali Saja Yang Itu Bersifat Unconditional Tapi Dalam rangka Membentuk Tidak Apa Misal Sekali-kali Telat Pasti Mereka Memiliki Alasan Saya Telat Dan Saya Bocor Kita Malumi Jangan Kita Mereka Kamu Salah Pusat 50 Kali Kamu Harus Berlari Mengelilingi Lapangan 30 Kali Kita Membentuk Robot Dia Pasti Akan Memberontak Karena Kita Tidak Memalumi Yang Bersifat Personal Tadi Tapi Personal Sudah Oke Kemudian Sistem Sudah Oke Pasti Siswa ini Akan Ngikut Dan Murut Ngikut Dan Murut Karena Sisi-sisi Kemanusiaannya Diperhatikan Makanya Cara Pembentukan Karakter Itu Paling Efektif Memang Di Masa Balita Dan Masa SD Karena Di sisi itu Dia Tidak Ada Niat Intikat Untuk Berbohong Tidak Ada Niat Intikat Untuk Mengelabui Atau Mencurangi Gitu Tapi Kalau Sudah Dewasa Kalau Integritas Ini Tidak Dibentuk Dia Akan Ada Intikat Untuk Membohongi Alah Tidak 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 Membaca Tulisan Saya Yang Tidak Pokoknya Makalah Tebel Dia Pasti Dapat 100 Pasti Begitu Tetapi Seorang Yang Berkata Dia Berpikir Lama Apakah Ini Karya Saya Kalau Saya Plagiasi Dampaknya Apa Efeknya Lama Sebelum Tindakan Itu Dilakukan Oke Saya Merupikan Orang Lain Iya Dapat Saya 100 Nilainya Tetapi Itu Bukan Kerjaan Saya Apakah Saya Layak Dia Akan Memikirkan Itu Ketika Ujan Juga Begitu Saya Dapat Nilai Bagus Tapi Hasilnya Dari Mencontoh Apakah Saya Layak Kalau Dia Masih Merasa Demikian Berarti Sisi Kemanusiaan Jiwa Dan Akalnya Mesti Bermain Tapi Kalau Sudah Diabekan Maka Membentuk Sesua Karakteristik Tersebut Harus Dibereskan Akal Fisik Akal Hati Dan Jiwanya Terlebih dahulu Sebelum Kita Bentuk Fisik Kita Tidak Bisa Bentuk Saya Pernah Memiliki Siswa Dia Ini Tidak Takut Dengan Guru Tidak Takut Dengan Orang Tua Tidak Takut Dengan Sekolah Tidak Takut Dengan Kepala Sekolah Terus Kita Mau Ngapain Kalau Bapak Ibu Guru Saat Ini Pengalaman Tersebut Mungkin Sama 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 Ketika Dia Sedih Dia Terlihat Sedih Mengapa Setelah Saya Dekati Ini Tidak Ada Siapa Saya Dengan Siswa Tersebut Saya Tanya Kamu Ngapain Disini Kok Kelihatannya Sedih Ternyata Dari Sekian Tanya Jawab Tadi Dia Ini Tidak Pernah Diperhatikan Tidak Pernah Didengarkan Tidak Pernah Diapresiasi Artinya Akal Jiwa Dan Hatinya Itu Hampa Sehingga Tidak Ada Lagi Yang Penting Kuli Sekolah Juga Tidak Penting Dia Makanya Dia Berani Ramai Dan Ternyata Ketika Ditinjau Lebih Dalam Lagi Ternyata Orang Tuanya Juga Bermasalah Akhirnya Di rumah Itu Yang Tidak Ada Ketentraman Jiwa Bagaimana Seorang Anak Yang Butuh Pelindungan Orang Tua Dia Bisa Berkarakter Padahal Lingkungan Pembentuk Utamanya Tidak Berkarakter Mana Mungkin Tidak Mungkin Makanya Setelah Saya Dialog Maka Ini Kemudian Saya Memberikan Rekomendasi Keseolah Tersebut Saya Juga Pernah Di SD Kemudian Dia Dipanggil Kepala Sekolah Orang Tuh 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 Setelah Didialogi Sudah Mulai Sadar Perbuatan Dilakukan Di rumah Itu Salah Akhirnya Beberapa Hari Anak Tersebut Mulai Berubah Sedikit Demi Sedikit Yang Sebelumnya Dia Tidak Takut Akhirnya Sedikit Menurut Setelah Di Dialogi Berikutnya Sesuatu Sebut Ternyata Sisi Kemanusiaannya Diperhatikan Kodrat Kemanusianya Difasilitasi Makanya Kalau Kita Membentuk Manusia SDM Yang Umul Maka Kodrat Manusianya Sudah Harus Dibangun Karena Unsur Manusia Ada Akal Hati Jiwa Dan Fisik Semuanya Harus Menyatu Makanya Di Tentara Ada Konsep Doktrinasi Doktrinasi Kalau Bagaimana Seorang Komandan Dia Bisa Memerintahkan Apa Ini Prajurit Bahkan Dia Siap Rila Mati Itu Kalau Kota Orang Normal Pasti Tidak Akan Mau Itu Ini Merugikan Saya Kalau Saya Maju Saya Ketembak Mati Tapi Dia Menurut Saja Berarti Disitu Ada Tujuan Atau Orientasi Yang Lebih Tinggi Dari Hanya Sekedar Dia Maju Ketembak Mati Ternyata Setelah Setelah Dalami Memang Makanya Seorang Teroris Yang Hal Yang Paling Diperhatikan Bukan Dia Fisiknya Tapi Adalah Jiwa Hati Dan Akalnya Dia Dicuci Baru Kemudian Dia Didoktrinasi Jadi Akal Hati Dan Jiwanya Siap Kemudian Didoktrin Kemudian Dia Disuruh Bunuh Diri Tapi Disini Saya Tidak Mengungkap Terkait Itu Karena Itu Bukan Rana Saya Ini Terkait Dengan Karakter Itu Tadi Makanya Seorang Pengkhianat Bangsa Ini Tidak Bisa Dinilai Dari Dari Fisik Tidak Bisa Harus Dinilai Dari Tiga Aspek Tadi Akal Jiwa Dan Hatinya Kalau Ini Sudah Siap Boleh Kita Menilai Fisiknya Tapi Kalau Kita Belum Menilai Tiga Aspek Tadi Maka Sangat Susah Guru Siswa Orang Tua Dan Masyarakat Ini Komponen Utama Saya Contohkan Di Masyarakat Disini Ada Program Pendukung Sekolah Ini Maksudnya Program Yang Ada Di Sekolah Didukung Oleh Masyarakat Tadi Saya Contohkan Kalau Ingin Membentuk Karakter Misalnya Orang Orang Sopan Maka Harus Disopankan Lebih dahulu Lingkungannya Misalnya Orang-orangnya Diperhatikan Makanya Ini semua Pihak Harus Dilibatkan Ini khususnya Perangkat Desa Kemudian Perangkat Desa Memiliki Struktur Bawahnya RW RT Mengontak Kondisi Semua Makanya Ada Kebijakan Misalnya Kalau Waktunya Belajar Jam Tujuh Ya Gak Ada yang Menyalakan TV Itu kan Gak Bisa Berjalan Efektif Kalau Masyarakatnya Gak Menyukum Misalnya Ada program Sekolah Jam Tujuh Belajar Gak Puli Nonton TV Tengga saya Gak Punya Anak Dia Nonton TV Dia Akan Kabul Nonton TV Ketangga Pasti Itu Makanya Punya Anak Gak Punya Anak Dia Memiliki Beban Moral Untuk Mendukung Karakter Tersebut Makanya Perlu Disosialisasikan Makanya Sekolah Komite Dengan Masyarakat Ini Sebenarnya Satu Kesatuan Karena Sekolah Sebagai Aquarium Saja Gak Bisa Karena Aquarium Dia Akan Nanti Ada Liru Yang Lebih Besar Kolam Dan Lautan Makanya Semua Air Harus Ikut Diwarnai Kalau Aquarium Saja Yang Kita Beri Warna Merah Sedangkan Di Luar Itu Warnanya Biru Hijau Gak Akan Jadi Merah Bahkan Warnanya Nanti Akan Berubah Karena Subjek Yang Kita Bentuk Ini Bingung Di Sekolah Untuk Disiplin Di Rumah Ternyata Menolor Itu Kebalikannya Kontradiktif Enggak Bisa Kemudian Indikator Karakter Disital Ada Apa Yang Pertama Adalah Habit Kebiasaan Kebiasaan Ini Pasti Berhubungan Dengan Fisik Siswa Praktik Sehari-hari Yang Diulang Secara Konsisten Kebiasaan Kita Sholat Sudah Menjadi Kebiasaan Habit Ini Hasil Akhirnya Adalah Perasaan Merasa Bersalah Misal Kita Mengajar Di Kelas Lima Ayo Disiplin Disiplin Kita Amati Dua Bulan Dia Disiplin Kemudian Suatu Waktu Dia Tidak Disiplin Kemudian Ngomong Sama Gurunya Mohon Maaf Bapak Saya Tidak Saya Telat Dari Ini Karena Alasan Ini Saya Sakit Nah Dia Ini Sudah Mengakui Kesalahannya Bahwa Yang Dilakukan Itu Ada Salah Berarti Dia Sudah Menjadi Hibit Walaupun Dia Ini Telat Seperti Kita Sholat Coba Tinggalkan Satu Kali Saja Pasti Ada Rasa Bersalah Kita Telat Saja Pasti Ada Rasa Bersalah Saya Sudah Telat Ada Rasa Bersalah Ini Hibit Seperti Itu Walaupun Fisik Tapi Rasa Bersalah Ada Kalau Nggak Ada Berarti Dia Belum Hibit Yang Ketua Konsisten 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 Ini Adalah Toko Istiquman Jadi Dia Stabil Praktiknya Cenderung Disiplin Konsisten Jadi Makanya Tadi Habit Konsisten Kalau Dia Suatu Waktu Tidak Berkarakter Tidak Tidak Fisik Tetapi Apakah Jiwa Perasaannya Masih Berkarakter Makanya Nanti Indikator Ini Hubungannya Dengan Penyakit Hati Penyakit Penyakit Hati Penyakit Hati Iri Dengki Terus Sombong Tidak Mau Memaafkan Penyakit Hati Itulah Yang harus Siapa Lebih dahulu Kalau Kita ingin Membentuk Siswa Tapi Dia Tidak Mau Memaafkan Kita Kesalahan Kita Selama Itu Dia Akan Membenci Kita Apapun Perkataan Baik Yang Kita Ucapkan Tidak Akan Menerima Karena Dia Tidak Memaafkan Beda Orang Yang Bisa Memaafkan Semua Akan Diterima Dengan Sukarela Kemudian Ini Aspek Belajar Kognitif Ini Otak Afektif Ini Emosional Psikomotor Ini Aspek Praktik Ini Kalau Kita Mau Kasih Satu Lagi Sebenarnya Ada Yang Ada Yang Kalau Di Teori Pendidikan Ini Kan Diklasifikasikan Tiga Saja Termasuk Tadi Iri Denki Ini Masuk Afektif Misalnya Termasuk Tadi Ada Perasaan Kasihan Perasaan Iba Empati Simpati Terus Ada Apa Ini Tadi Kekosongan Jiwa Hidupnya Hampa Saya Gini Gini Aja Ya Gak Ada Tujuan Sama Sekali Gitu Ya Berarti Dia Jiwanya Hampa Kosong Gak Ada Gak Ada Orientasi Hidup Gitu Kalau Di Orientasinya Ibadah Allah S.W.T. Hanya Satu Yang Saya Pentingkan Ada Gak Ada Guru Saya Berkarakter Berarti Jiwanya Penuh Gitu Ini Diklasifikasikan Masuk Afektif Tapi Menurut Saya Berbeda Makanya Kalau Teori Masa Kini Ditambah Lagi Gitu Karena Kita Membentuk Manusia Kognitif Afektif Sikomotor Belum Cukup Gitu Ya Barangkali Mungkin Teman-teman Atau Bapak Producent Mau Melalui Lebih Lanjut Terkait Dengan Ini Bagaimana Cara Mengukur Jiwa Tadi Hubungannya Dengan SDM Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Yang Berikut Adalah Literasi Teknologi Dia Bisa Mengoperaskan Teknologi Kalau Tadi Habit Konsisten Kognitif Afektif Sikomotor Sudah Yang PR Selanjutnya Adalah Dia Bisa Enggak Mengoperasikan Teknologinya Dia Masih Kesulitan Tidak Bisa Menggunakan Prosedur Tidak Bisa Apa Ini Menggunakan Dan Sebagainya Berarti Literasi Teknologinya Perlu Ditingkatkan Literasi Teknologinya Perlu Ditingkatkan Terakhir Adalah Visi Misi Sepaham Nah Ini Maksudnya Visi Misi Adalah Tujuan Pembutukan Karakter Sendiri Terasiswaku Orang tua Dan Masyarakat Lima Indikator Ini Harus Dalam Karakter Digital Misal Saya Mereka Kini Kosisten Visi Teknologi Bisa Perkarakter Tapi Ketika Kita Kasih Asis LMS Dia Tidak Bisa Jadi Ini Perlu Kita Pertimbangkan Ketika Membentuk Karakter Siswa Kita Apalagi Ada Mahasiswa Mahasiswi Sekalian Menjadi Calon Guru Ini Harus Di Perhatikan Tadi Ada Taksonomi Berpikir Kemudian Ada Aspek Membentukan Karakter Itu Kalau Taksonomi Berpikir Hubungannya Dengan Kompetensi Kalau Karakter Hubungannya Dengan Membentukan Kodrat Manusia Nampaknya Slate Ini Terakhir Contoh Ini Saya Ambil Dari Gembah Google Ada Orang Tua Mendampingi Anaknya Kemudian Ada Apa Ini Kita Anggup Asumsikan Siswa Mencium Tangan Orang Tuanya Ada Guru Mengajar Kemudian Menampilkan Medianya Ada Siswa Membersihkan Lingkungan Bersama-sama Nah Karakter Digital Adalah Gabungan Ini Semua Kalau Karakter Manual Yang Dulu Hanya Mungkin Di Aspek Ini Aja Siswa Mencium Orang Tuanya Kemudian Praktek Lapangan Didampingi Guru Tapi Sekarang Dilengkapi Dengan Digital Jadi Ada LMS Ada Amplikasi Tata Muka Wah Sudah Berakhir Nampaknya Begitu Yang dapat Saya Sampaikan Sekali Lagi Ini Merupakan Konsep Konsep Ini Perlu Pembuktian Secara Kualitatif Kalau Dikualitatifkan Ini Betul Karena Dasar Dari Pengalaman Orang Dari Artikel Orang Kemudian Dibabung Jadilah Konsep Ini Nah Bapak Ibu Dan Mahasih Semuanya Dapat Membuktikan Ini Ketika Ini Sudah Diterapkan Di Konteks Masing-masing Bisa Saja Ini Tidak Cocok Di Lingkungan Bapak Ibu Atau Ini Cocoknya Di Saya Saja Bisa Jadi Maka Ini Terus Kembang Terus Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Saya Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Menyampaikan Terima Kasih Saya Kembalikan Kepada Bapak Sugiyono Terima 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 Pada Hari Ini Berkaitan Dengan Konsep Pembentukan Karakter Di Era Digital Tentu Bapak Ibu Peserta Sekalian Sudah Menyimak Dengan Baik Yang Hadir Cukup Banyak Ada 66 Partisipan Baik Dosen Guru Ataupun Mahasiswa Pemerhati Pendidikan Yang Hadir Pada Kesempatan Hari Ini Tentu Kami Ucapkan Terima Kasih Dan Bapak Ibu Sekalian Kami Undang Untuk Berdiskusi Bersama Dari Pemaparan Yang Sudah Disampaikan Oleh Pak Selamat Tadi Sudah Banyak Sekali Yang Disampaikan Tadi Mulai Dari Latar Belakang Kemudian Definisi Unsur Karakter Kemudian Bentuk Karakter Sarana Karakter Kemudian Pihak Yang Terlibat Serta Indikator Karakter Digital Yang Sudah Dikupas Tentas Oleh Beliau Pak Selamat Tadi Baik Bapak Ibu Sekalian Tidak Lengkap Tentunya Jika Tidak Kami Undang Untuk Berdiskusi Pada Kesempatan Ini Karena Memang Yang Kami Konsep Adalah Diskursus Sehingga Bapak Ibu Dapat Melengkapi Ataupun Menambahkan Menanyakan Atau Bahkan Menyanggah Dari apa Yang Disampaikan Oleh Presenter Kita Pada Kesempatan Hari Ini Dan Di Room Chat Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Saya Impun Saya Bacakan Terlebih Dahulu Pak Selamat Yang Pertama Dari Pak Imam Muazzin Pendidikan Karakter Lebih Rumit Dibandingkan Pengajaran Fisik Tetapi Mau Tidak Mau Atau Suka Tidak Suka Pemanfaatan Digitalisasi Pendidikan Karakter Diperlukan Tanpa Mesampikan Aktualisasi Praktik Pluring Semoga Generasi Baru Indonesia Tetap Bisa Membunyikan Nilai-nilai Pancasila Sesuai Dengan Karakter Lokal Masing-masing Tentu Ini Bukan Pertanyaan Tetapi Ini Adalah Statement Dari Pak Imam Muazzin Melengkapi Apa Yang Sudah Disampaikan Bapak Selamat Wider Tadi Saya Ucapkan Terima Kasih Pak Imam Muazzin Beliau Adalah Kepala Sekolah SMP Yang berikutnya Di room chat Ada Dari Pak Denny Ratmoko Beliau Adalah Dosen Prodi Pendidikan Sejarah Seti KIPP Kepasitan Saya Bacakan Ijin Bertanya Pendidikan Karakter Berkontribusi Pada Pengembangan Sumbah Daya Manusia Di Satu Sisi Era Digital Memberi Peluang Positif Pada Implementasi Pendidikan Karakter Bagaimana Langkah Untuk Menavigasi Etika Dan Moral Di Era Digital Itu Pak Selamat Pertanyaan Yang Sudah Terhimpun Di Room chat Sambil Menunggu Penanyaan Dari Bapak Ibu Yang Lain Pak Selamat Bisa Memberikan Anggapan Dari Yang Sudah Disampaikan Oleh Pak Denny Ratmoko Tadi Bapak Ibu Yang Lain Kami Undang Sekali Lagi Bisa Resen Secara Langsung Nanti Untuk Melanjutkan Diskusi Setelah Tanggapan Dari Pak Selamat Monggo Pak Selamat Ditanggap Terlebih dahulu Terima kasih Pak Ada pertanyaan Dari Pak Denny Wirat Moko Terkait Dengan Navigasi Etika Dan Moral Di Era Digital Kalau Navigasi Hubungannya Dengan Deteksi Deteksi Keberadaan Untuk Mengetahui Menilai Seperti itu Kalau Seperti Terima kasih Terkait dengan Navigasi Seperti statement Di awal Tadi Bahwa Karakter ini Sesuatu Yang Susah Kalau Pendidikan Saat Ini Orientasinya Memang Banyak Di Akal Dan Fisik Itu Terbukti Dari Taksom Miblum Tadi Ada Mengetahui Memahami Menerapkan Menganalisis Mengevaluasi Dan Mencipta Tetapi Kalau Itu Berhubungan Dengan Karakter Maka Yang Harus Disinggung Banyak Berkaitan Dengan Hati Dan Jiwa Hati Dan Jiwa Makanya Tadi Teman-teman Kalau Mau Meriset Dari Dosen Bapak Ibu Mau Meriset Apakah Cukup Di Kognitif Afektif Psikomotor Yaitu Perjuangan Apakah Diterima Konsep Itu Atau Tidak Nah Berkait Dengan Etika Dan Moral Etika Ini Kan Sesuatu Yang Dianggap Sopan Tidak Sopan Baik Tidak Baik Moral Juga Demikian Sesuatu Yang Apa Abstrak Definisi Sopan Sopan Berarti Etika Etika Moral Ini Perlu Kita Seragam Kan Lebih Dahulu Makna Etika Dan Moralnya Bagaimana Ini Kan Makanya Tadi Karakter Itu Dibatasi Oleh Zonasi Gitu Ya Bisa Saja Karakter Sopannya Orang Nganjuk Saya Sering Orang Nganjuk Diri Di samping Orang Tua Yang Duduk Itu Sopan Ini Contoh Mungkin Nah Di Di Pacitan Bisa Saja Itu Tidak Dianggap Bermoral Amoral Perbuatan Amoral Jadi Maka Dibatasi Oleh Zonasi Atau Wilayah Nah Kalau Kita Mau Menafigasi Kita Bisa Lihat Fisik Kita Bisa Survei Seperti Pemerintah Saat Ini Kita Survei Kalau Sudah Survei Kemudian Kita Analisis Kalau Mayoritas Dia Etika Dan Bermoral Berarti Sudah Menunjukkan Hasil Beretika Dan Bermoral Tetapi Kalau Kalau Ternyata Hasil Survei Ini Beretika Dan Bermoral Tetapi Faktanya Disitu Banyak Begal Misalnya Disitu Banyak Begal Berarti Tidak Beretika Tidak Bermoral Walaupun Surveinya Beretika Dan Bermoral Makanya Perlu Diteriangulasi Antara Survei Yang Bersifat Dokumen Administrasif Dengan Survei Dan Pengalaman Langsung Di Masyarakat Jangan Jangan Disitu Ada Begal Dilindungi Perangkat Desanya Atau Jangan Memang Budaya Atau Etika Moralnya Begitu Disitu Maka Mana Bukti Autentik Yang Harus Kita Percayai Mana Yang Valid Antara Survei Pengalaman Langsung Tadi Dengan Dokumen Survei Administratif Tadi Maka Yang Valid Adalah Yang Dilaksanakan Itu Maka Yang Kita Mempercayai Yang Survei Pengalaman Langsung Survei Dari Pengalaman Dari Praktik Pengalaman Kita Tahu Di Daerah Tersebut Ternyata Masih Ada Begal Contohnya Memang Seperti Itu Etika Dan Moralnya Itu Cara Monafikasi Ini Sesuatu Yang Susah Kalau Kita Sebagai Guru Hanya Berdoman Pada Nilai Angka Mungkin Dia Sudah Berkata Makanya Kita Sebagai Orang Tua Jangan Terbujuk Dengan Nilai 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 Itu Mudah Dikarang Tetapi Karakter Tidak Bisa Dibohongi Teman-teman Atau Bapak Ibu Kuru Semua Sekali Dibohongi Itu Pasti Akan Ingat Terengiang Saya Pernah Dibohongi Satu Kali Oleh Orang Ini Itu Pasti Akan Terengat Terus Makanya Itu Menjadi Citra Citra Dia Dia Ternyata Sudah Berkata Terengat 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 Berarti Apa Kita Ini Sudah Bisa Menafigasi Kalau Dia Ini Tidak Tidak Berhentika Dan Bermoral Karakter Kalau Itu Dikaitkan Dengan Islam Dia Berbohong Berdosa Itu Urusnya Dia Kita Yang Mengetahui Sebaiknya Bagaimana Responnya Karena Kita Sudah Menafigasi Atau Mungkin Tepatnya Di Sosiologi Melebelisasi Labeling Dia Berarti Sudah Tidak Jujur Kita Ingatkan Janganlah Kamu Ulangi Berbuat Amu Ini Kalau Ini Kamu Ulang Ulang Ke Orang Yang Berbeda Kamu Menjadi Orang Yang Taling Tidak Dipercaya Itu Merugikan Kamu Satu Kali Kamu Berbohong Kemudian Kamu Tidak Berbohong Seribu Kali Mana Yang Diakini Tidak Berbohong Cara Mengajak Dialognya Seperti Itu Kalau Sudah Ternavigasi Kita Ajak Dialog Untuk Menyalakan Hati Dan Jiwanya Supaya Tidak Kosong Dia Berani Berbohong Berarti Ada Ada Hati Dan Jiwanya Yang Tidak Beres Yang Perlu Kita Selesaikan Misal Dia Berani Berbohong Kebetulan Kita Tadi Yang Dibohongi Kita Tanya Orang Kamu Tadi Berbohong Ngapain Karena Saya Takut Dihukum Berarti Dia Orientasinya Karena Takut Dihukum Dia Berbohong Seperti Mencuri Kamu Berani Mencuri Kenapa Karena Saya Kelaparan Berarti Dimaklumi Berbohong Tadi Juga Sama Kalau Itu Berterima Dan Logis Dimaklumi Dimaafkan Kita Maafkan Tetapi Kalau Hal itu Ternyata Dibuat Permainan Berarti Memang Karakternya Seperti Itu Itu Bapak Deni Wiratmoko Makanya Kalau Kita Ingin Membutuh Siswa Kita Atau Mungkin Terabat Kita Berkarakter Peran Kita Harus Kita Tonjolkan Kita Mengharapkan Berkarakter Kita Sudah Tahu Dia Tidak Berkarakter Harus Kita Nasih Hati Kita Isi Hati Dan Siwanya Tidak Kosong Apa Manfaatnya Apa Kerugian Banyak Dialog Seperti Itu Supaya Hal-hal Terkecil Sampai Di Tingkat Pikiran Pun Tadi Tingkatan Karakter Ada di Pikiran Juga Dia Juga Paham Jangan Sampai Kepahamannya Untuk Membuat Merugikan Orang Makanya Ini Berkaitan Dengan Hati Negatif Positif Kataan Juga Begitu Kemuatannya Negatif Positif Di Dunia Ini Pasti Ada Negatif Dan Positif Semakin Banyak Positif Semakin Kita Bisa Mengotrol Diri Kita Masing-masing Semakin Banyak Negatif Nya Juga Positif Akan Tersisihkan Dan Disi Negatif Negatif Itu Makanya Jangan Heran Kalau Ada Orang Iri Dia Bisa Berbuat Wah Ini Calon Istri Saya Saya Enggak Terima Saya Santet Online Seperti Itu Akibat Dari Sisi Positif Diambil Alih Sisi Negatif Makanya Pertemanan Pergaulan Itu Yang Mempengaruhi Kalau Kita Ingin Menjadikan Dia Istri Kita Suami Kita Kita Jangan Tanya Langsung Dia Tapi Tanyalah Teman-teman Dekatnya Itu Karena Ada Ungkapan Imam Safi Seperti Itu Jadi Temannya Siapa Dia Karapannya Seperti Itu Dia Temannya Adalah Seorang Yang Membohong Berarti Tidak Usah Tanya Dia Sering Berbohong Begitu Pak Deni Saya Kembalikan Ke Pak Sukiyono Terima kasih Pak Selamat Sudah Menanggapi Pertanyaan Dari Pak Deni Ratmoko Tentu Sudah Sangat Jelas Dan Pak Deni Sudah Menerimanya Dan Masih ada Beberapa Pertanyaan Lagi Di Room Selamat Saya Bacakan Sekalian Kemudian Nanti Ditanggapi Sekaligus Begitu Pak Selamat Untuk Menyingkat Waktu Jadi Yang Pertanyaan Lanjutnya Dari Ibu Dita Indah Pustakawan SDKIP Menizin Bertanya Pak Selamat Bagaimana Cara Melihat Pendidikan Karakter Digital Siswa Yang Berhasil Terima Kasih Kemudian Yang Berikutnya Dari Saudara Aziz Prastya PGSD Bagaimana Menanamkan Nilai-nilai Agama Atau Karakter Relisius Terhadap Mahasiswa Sekarang Agar Tidak Terjurumus Kedalam Pergaulan Yang Merugikan Kemudian Pertanyaan Berikutnya Dari Ibu Sulis Tiawati Salah Satu Guru Dari Sidoarjo Maaf Pak Mau Pertanya Mengapa Seorang Anak Yang Terdidik Di lingkungan Berkarakter Baik Tidak Memiliki Karakter Yang Baik Pula Apa Yang Menjadi Faktor Terjadinya Karakter Tersebut Menjadi Buruk Padahal Dia Hidup Di lingkungan Dan Masyarakat Yang Lumayan Baik Terima Kasih Pak Kemudian Yang Berikutnya Dari Saudara Meli Oktaviani Dari Pendidikan Melisa Pendidikan Sejarah Bagaimana Menanamkan Mengajak Atau Mengarahkan Kepada Anak Kurban Broken Home Pak Tersebut Beberapa Pertanyaan Yang Terhimpun Pak Selamat Bisa Secara Umum Diberikan Komentar Ataupun Setel Satu Satu Monggo Terima Selamat Selamat Silahkan Terima 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 Bagaimana Cara melihat Pendidikan Karakteristik Sesuai Ini Dianggap Berhasil Kalau Berdasarkan Konsep Tadi Kita Lihat Indikator Berhasil Berhasil Dan itu Butuh Pengembangan Lagi CPN Ibu Gita Indah Kalau Mau Dimodifikasi Juga Boleh Hanya Teori Dari Sari Artikel Orang Yang Pernah Melaksanakan Sehingga Itu Masih Butuh Pembuktian Apakah Sesuai Dengan Konteks Di Budita Kemudian Yang Kedua Karakter Religius Siswa Sekarang Terjurus Terdalam Pergaulan Yang Merugikan Kalau Siapa Mas Mas Aziz Ini Menganggap Saat Ini Banyak Pemuda Yang Terjurus Berarti Itu Adalah Hasil Akumulasi Yang Dilihat Yang Diketahui Terimakasih Mbak 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 Saya lanjut Mas Aziz Terkait Dengan Pembentukan Sesuai Teori Tadi Bagaimana Cara Membentukkan Sekarang Semua Disesuaikan Dengan Perkembangan Zaman Bisa Jadi Karakter Ceramah Seperti yang Saya Sampai Saat Ini Tidak Cocok Saat Ini Sehingga Perlu Dimodifikasi Sesuai Perkembangan Zaman Sekarang Zamannya TikTok Mungkin Gimana Cara Membuat TikTok Berkarakter Jangan Sampai Justru Karena Kita Inginnya Digital Tetapi Kebalikannya Yang Tersampaikan Kita Ingin Membentuk Karakter Digital Tapi Justru Ini Anak Semakin Tidak Karakter TikTok Mulu TikTok Tidak Sesuatu Yang Menurut Agama Dilarang Berarti Ini Kebalikannya Sesuai Konsep Tadi Sesuai Kodrat Manusia Ada Empat Aspek Tadi Kita Penuhi Semua Empat Aspek Tadi Barulah Tersampaikan Karakter Digital Kalau Melihat Pertanyaannya Masih Masih Sekarang Masih Masih Umum Ini Pengalamannya Mas Azji Dan Kalau Yang Dilihat Itu Sebagian Besar Memang Betul Pertanyaan Mas Azji Ini Tetapi Kalau Hanya Beberapa Mahasiswa Ternyata Banyak Mahasiswa Pulanya Berkarakter Berarti Mainnya Mas Azji Kurang Jauh Kurang Kurang Ibarat Ini Kurang Luas Bisa Memandingkan Mahasiswa UGM Seperti Apa Mahasiswa UNG Seperti Apa ITS UM Malang UNES Apakah Sama Yang Saya Alami Di Lingkungan Saya Tidak Berkarakter Religius Harus Ada Pembanding Itu Semoga Menjawab Kalau Tidak Nanti Kita Sharing Pengalaman Saja Mas Dan Bapak Ibu Semua Yang Berikutnya Seorang Anak Tidak Baik Padahal Lingkungannya Baik Sistemnya Baik Berarti Kalau Menurut Konsep Unsur Tadi Ada Bagian Yang Tidak Terlengkapi Ini Pertanyaan Siap Bapak Ibu Fatima Kita Perlu Ungkap Secara Personal Kalau Orang Tuanya Baik Sekolah Baik Teman Temannya Baik Tapi Dia Sendiri Tidak Baik Berarti Kita Perlu Analisis Analisis Secara Personal Berdasarkan Si Anak Tadi Kita Dapat Bertanya Apa Yang Kamu Lakukan Ketika Di rumah Saya Dipegangin Game Pegangin Handphone Ternyata Dia Browsing Hal Yang Tidak Berkarakter Ternyata Itu Yang Mempengaruhi Bukan Bukan Karena Lingkung Tetapi Karena Justru Digitalisasinya Sendiri Semuanya Berkarakter Tetapi Dia sering Nonton Televisi Sinetron Yang Suka Bertengkar Sinetron Yang Hid Hid Itu Suka Bertengkar Ibu Ibu Mak Mak Kepinian Ribut Ternyata Dia Ditiru Ya Itu Penyebabnya Berarti Atau Mungkin Dia punya Alasan Tersendiri Kenapa Kamu Tidak Berkarakter Ibu Bapak Sudah Berkarakter Ternyata Ada Bagian Sisi Kejiwanya Yang Posong Dia Tak Pernah Didengar Seperti Kasus Saya Tadi Bisa Jadi Dia Tidak Pernah Diapresiasi Tidak Pernah Diperhatikan Sering Dicuekan Maunya Menang Sendiri Orang Itu hanya Keinginannya Bagus Tetapi Tidak Memperhatikan Situasi Kondisi Dia Sehingga Ini Menganggap Dia Kurang Tepat Maka Kita Perlu Gali Secara Personal Apa Alasannya Terus Kebiasaannya Makanya Banyak Aspek Tadi Yang Diperhatikan Maka Untuk Menyelesaikan Kasus Ini Bisa Digali Dengan Demikian Bisa Wawancara Observasi Langsung Langsung Atau Mungkin Bisa Tanya Orang Tuanya Tanya Teman Temannya Itu Pasti ada Ketemu jawabannya Nanti Barulah Kita Menyelesaikan Sesuai Dari Temuan Itu Jadi Memang Betul Tidak Menjamin Lingkungan Baik Bisa Membentuk Karakter Siswa Baik Juga Itu Untuk Pertanyaan Bu Fatima Kalau Kurang Tepat Nanti Kita Berikan Ke Bapak Ibu Dosen Yang Lainya Kemudian Anak Broken Home Kalau Anak Broken Home Ini Juga Kasuistik Biasanya Mereka Ini Memiliki Trauma Sendiri Kalau Broken Home Sejak Kecil Dia Tidak Paham Itu Mungkin Masih Lebih Baik Seperti Kasus Ulama Besar Bahkan Nabi Pun Ditinggalkan Orang Tua Sejak Kecil Kalau Dia Broken Home Sejak Kecil Dia Belum Paham Itu Masih Bisa Tapi Kalau Broken Home Sudah Masuk S TK Atau Dia Sudah Berumur Satu Tahun Bisa Merekam Sekeliling Trauma Caranya Gimana Kita Luar Baiki Pelan Pelan Pada Aspek Mana Dia Ini Kurang Berkarakter Sehingga Itu Bisa Dia Mengakibatkan Trauma Misalnya Saya Ini Antipati Terhadap Laki-laki Semua Laki-laki Saya Anggap Buruk Maka Dia Akan Mengeneralisasikan Semua Laki-laki Yang Dilihatnya Adalah Buruk Padahal Tidak Demikian Itu Adalah Akibat Dari Dia Suwaktu Kecil Broken Home Melihat Orang Tua Apa Bapak Ini Kasar Kepada Ibunya Maka Kita Harus Memang Sesuai Konteks Ini Juga Kalau Broken Home Seperti Apa Saya Juga Tidak Tahu Nanti Mungkin Bisa Ditanggapi Itu Jadi Ibu Meli Nah Broken Home Sendiri Saya Juga Tidak Banyak Mendalami Ibu Meli Mungkin Perlu Referensi Lebih Lagi Untuk Menangani Kasus Yang Broken Home Ini Tapi Secara Klu Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Karena Saya Juga Pernah Sesuah Yang Broken Home Juga Tetapi Memang Kita Sebagai Guru Itu Juga Perlu Efek Yang Lebih Satu Kelas Ada 30 Siswa Bagaimana Mungkin Kita Bisa Hanya Memperhatikan Satu Anak Ini Saja Tidak Mungkin Maka Kita Harus Prioritas Kalau Misal Satu Kelas Itu Satu Dan Itu Penonjol Kita Harus Selesaikan Prioritas Yang Lain-lain Nanti Ketika Prioritas Ini Sudah Selesai Sudah 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 Suki Atau Ada Pertanyaan Atau Sharing Pengalaman Supaya Diskus Ini Sesuai Dengan Yang Dinamatan Oleh Pencetus Bola Balik Tanya Dijawab Tanya Lagi Jawab Lagi Terima kasih Pak Selamat Atas Jawabannya Masih ada Beberapa Pertanyaan Tapi Nampaknya Juga Mengarah Hal Yang Sama Bapak Ibu Yang Bertanya Bisa Menyesuaikan Tadi Yang Dari Jawaban Pak Selamat Untuk Melengkapi Kami Mengundang Bapak Ibu Untuk Memberikan Tanggapan Ataupun Menanggapi Dari Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Dijawab Oleh Pak Selamat Tadi Monggo Bapak Ibu Yang Berkenan Untuk Menanggapi Saya Persilahkan Pak Imam Wazin J Monggo Bapak Bapak J Monggo Bapak Bisa Dianmute Bapak Terima kasih Mas Mungkin Untuk Teman-teman Yang Masih Generasi Muda Calon-calon Guru Muda Referensinya Untuk Pendidikan Karakter Ini Perlu Terus Diasah Karena Terus Terang Saja Pendidikan Karakter Itu Kita Memiliki Laboratorium Kehidupan Jadi Semakin Luas Pergaulan Kita Kita Akan Memiliki Keluasan Ilmu Tentang Bagaimana Pendidikan Karakter Tadi Ada Pertanyaan Bagaimana Anak Yang Brokendom Dan Sebagainya Tentang Tentang Bagaimana Anak Yang Dididik Oleh Tentang Berang Oleh Karena Itu Pengalaman Hidup Kita Dan Pengalaman Orang Lain Yang Menjadi Referensi Kita Itu Merupakan Kekayaan Kita Ketika Kita Akan Memberikan Advis Atau Bantuan Kepada Anak-anak Yang Brokendom Dan Sebagainya Misalnya Taruhlah Contoh Saya Praktisi Di Lembaga Penyantun Yatim Piatu Kunung Ada Sekitar Anak 60-70 Yang Kami Dampingi Untuk Hidup Sehari-hari Juga Sekolah Ini Laboratorium Juga Ada Yang Nakal Ada Yang Setengah Nakal Ada Yang Memang Anak-anak Yang Brokendom Menyisakan Masalah Pada Dirinya Yang Perlu Kita Dampingi Jadi Kita Perlu Memberikan Pendampingan Pendamping Pendamping Ini Juga Harus Mentasarofkan Siwaraganya Juga Untuk Anak-anak Seperti Ini Kalau Tidak Ada Yang Berani Kesitu Saya Yakin Mereka Mereka Ini Merupakan Korban Kehidupan Yang Sebenarnya Perlu Kita Bantu Terkait Dengan Pendidikan Seperti Yang Disampaikan Pak Selamat Saya Sepakat Apa Yang Kita Praktikan Di Satu Tempat Akan Mungkin Berbeda Hasilnya Di Tempat Lain Karena Memang Yang Mempengaruhi Juga Berbeda Oleh Karena Itulah Sampai Saat Ini Saya Masih Terus Belajar Untuk Mencari Formula Yang Paling Tepat Bagaimana Mendidik Karakter Anak Sementara Kita Menjadi Generasi Yang Zaman Dulu Ikut Menikmati Generasi Yang Zaman Sekarang Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Kita Harus Masuk Ke Dunia Mereka Tidak Serta Merta Kita Mencekokkan Karakter Yang Menurut Kita Baik Pada Zaman Kita Dulu Tetapi Harus Juga Menanyakan Kepada Mereka Mereka Untuk Semacam Diskursus Seperti Ini Apa Yang Mereka Mau Apa Yang Menurut Mereka Baik Apa Yang Menurut Mereka Yang Dulu Waktu Kita Seusia Mereka Itu Baik Yang Sekarang Mungkin Agak Tergeser Dan Sebagainya Jadi Itu Mungkin Tambahan Dari Saya Jadi Kita Perlu Banyak Belajar Dan Terus Belajar Berkomunikasi Dengan Banyak Orang Agar Kita Benar-benar Bisa Menambah Terus Ilmu Kita Bagaimana Mendidikan Karakter Ke Anak-anak Masa Sekarang Saya Kebetulan Cuma Punya Dua Anak Saja Yang Dua Anak Ini Memiliki Bawaan Yang Berbeda Yang Ini Juga Menjadi Lahan Untuk Terus Kita Belajar Dan Belajar Itu Mungkin Tambahan Dari Saya Semoga Ada manfaatnya Terima kasih Ada Salahnya Maaf Assalamualaikum Alhamdulillah Waalaikumsalam Terima kasih Pak Imam Muzin BIO Adalah Kepala SMP Negeri Tiga Dan Dan Juga Pengasuh Bondo Pesantren Sehingga Bagaimana Suka Dukanya Dalam Menanamkan Pendidikan Karakter Kepada Anak-anak Tentu Sudah Sangat Banyak Pengalaman Asam Garam Sudah Sangat Banyak Sekali Yang Dilalui Oleh Pak Imam Tentu Bisa Kita Adopsi Bagi Kita Sekalian Calon Guru Ataupun Kita Yang Di Perguruan Tinggi Sebagai Dosen Dan Pemerhatian Pendidikan Dalam Rangka Menidik Anak-anak Kita Generasi Kita Kedepan Di Tantangan Era Digital Ini Tentunya Pak Selamat Ada Tanggapan Oke Terima kasih Pak Yang disampaikan Pak Imam Tadi Betul 100% Valid Karena Praktisi Dialami Langsung Dilihat Langsung Itu yang Saya Namakan Tadi Valid Seperti Itu Kalau Hanya Sekedar Pemahaman Bisa Aja Itu Berbohong Atau Mungkin Dia Mengetahui Kalau Saya Ini Sedang Denilai Saya Berkarakter Maka Yang Betul Yang Disampaikan Pak Imam Tadi Itulah Yang Nyatanya Yang Wujud Karakter Seperti Apa Begitu Pak Terima kasih Pak Selamat Baik Bapak Ibu Jika Masih Ada Waktu Kita Masih 4 Menit Kedepan Kami Undang Bapak Ibu Yang Memberikan Tanggapan Diskusi Pada Kesempatan Hari Ini Masih Ada Waktu Saya Persilahkan Moga Belum Ada Bapak Ibu Sekalian Namanya Belum Ada Tanggapan Ataupun Hal lain Yang Disampaikan Oleh Para Peserta Pak Selamat Tentu Jika Bapak Ibu Tadi Sudah Memberikan Beberapa Pertanyaan Namun Belum Terjahat Satu Tentu Sudah Bisa Mengambil Inti Dari Hasil Diskusi Pada Kesempatan Pagi Hingga Siang Hari Ini Untuk Mengakhiri Pak Selamat Kami Berikan Waktu Untuk Closing Statement Karena Nampaknya Sudah Tidak Ada Lagi Yang Menyampaikan Diskusinya Pada Kesempatan Ini Untuk Itu Pak Selamat Saya Berikan Waktu Untuk Memberikan Closing Statement Moga Pak Selamat Oke Terima kasih Pak Sugiyono Satu Hal Ketika Kita Ingin Berkarakter Maka Untuk Menyiapkan Wadah Tiga Aspek Tadi Akal Hati Dan Jiwa Itu Terlebih Dalu Ini adalah Orientasi Kita Atau Tujuan Kita Saya Menyarankan Teman-teman Untuk Tujuan Berkarakter Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Apa yang Dilihat Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa yang Melihatnya Itu Orang Makan Tetapi Yang Kita Refleksikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kita Lihat Orang Berpacaran Refleksinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Astagfirullah Itu salah Di rumah Sendirian Wah Sadar ini Saya Ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Insya Allah Itu bisa Berkarakter Jadi Tujuannya Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semua Apa yang Kita Lakukan Mendapat Pahala Itu Konsekuensi Baiknya Konsekuensi Baiknya Kita Mendapat Ini Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebaiknya Kalau kita Tidak Berkata Kita Mendapat Dosa Dari Dari Perbuatan Yang Telah Kita Lakukan Jadi Mari Kita Lihat Di Diri Kita Masing-masing Apa Perbuatan Yang Saya Lakukan Sampai Detik Ini Kalau Sering Berbohong Segera Ingat Allah Kalau Sering Bersedekah Sembunyi Bersyukur Ditingkatkan Terus Kalau Suka Mengajak Orang Untuk Sholat Berjamaah Bersyukur Lalu Ditingkatkan Terus Sama Seperti Kita Membutuh Siswa Kita Bagi Seorang Mas Calon Guru Silahkan Orientasi Ditanamkan Lebih Dahulu Apapun Yang Kita Lakukan Tujuannya Allah Seperti Ilustrasi Sholat Tadi Supaya Aspek Akal Hati Dan Jiwanya Menyatu Dengan Fisik Tidak Ada Yang Dihianati Tidak Ada Yang Dimanipulasi Itu Ketika Kita Ingin Membentuk Karakter Digitalisasi Itu Hanyalah Sarana Saja Saya Yakin Kalau Orientasinya Allah S.W.T Mau Dimodel Digitalkan Seperti Apa Pasti Berkarakter Itu Sudah Pasti Karena Dimanapun Kita Kita Selalu Dibersamai Allah S.W.T Begitu Bapak Sukiyono Closing Statement Saya Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada STKIP PGRI Pacitan Yang Pimpinannya Diwakili Pak Arief Mustafa Dan Ketua PPF Sendiri Pak Subiyono Dan Dosen Dosen Semua Termasuk COVID Yang Tadi Rekan Saya Di Kampus Saya Terima Kasih Dan Mohon Maaf Disclaimer Ini Tadi Konsep 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 Itu Perlu Pembuktian Perlu Di Aplikasikan Betul Tidaknya Karena Tadi Akumulasi Dari Orang Berarti Bisa Salah Juga Bisa Benar Terima Kasih Sekali Lagi Saya Tutup Dan Kembalikan Ke Pak Sukiyono Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Berikan Apresiasi Yang Meriah Kepada Bapak Selamat Bidodo MPD Yang Sudah Menyampaikan Pemaparan Tema Pada Kesempatan Hari Ini Diskursus Edisi September Yang Dikilar LBPM STKIP PGRI Pasitan Tentu Ucapan Terima kasih Dan Penghargaan Tinggi Dari Kami Dari Segenap Sitas Akademia STKIP PGRI Pasitan Bapak Sudah Berkenan Menghadiri Undangan Kami Untuk Menyampaikan Diskursus Pada Kesempatan Pagi Hari Tentu Harapan Kami Kerjasama Ini Tidak Berhenti Di Sini Nanti Kesempatan Dan Kegiatan Kita Bisa Menindah Lanjut Untuk Bekerjasama Antara STKIP PGRI Pasitan Dengan STKIP Alhikmah Surabaya Bapak Ibu Hadirin Di Ruang Zoom Meeting Yang Berbahagia Kami Sampaikan Kembali Silahkan Yang Belum Isi Persensi Di Isi Persensinya Untuk Keperluan Pembuatan Sertifikat Kemudian Kepada Bapak Ibu Seluruh Peserta Juga Kami Kasih Dari Berbagai Kota Di Suruh Indonesia Bahkan Dari Luar Jawa Ada Dari Win Mataram Jika Berkenan Nanti Bergantian Untuk Mengisi Diskursus Ini Ada Ibu Siti Ajaruh Dari Win Mataram Nanti Jika Berkenan Edisi Berikutnya Untuk Mengisi Acara Yang Kami Selenggarakan Ini Dan Bapak Ibu Yang Lain Yang Tidak Bisa Kami Sebutkan Satu Persatu Bapak Ibu Dosen Bapak Para Mahasiswa Bapak Ibu Guru Serta Pemerhati Pemendidikan Yang Hari Ini Bergabung Kami Ucapkan Terima Kasih Semoga Apa Yang Kita Dapatkan Dapat Kita Laksanakan Kita Amalkan Di Lingkungan Kita Untuk Minimal Untuk Keluarga Kita Lingkungan Kita Dan Masyarakat Tentu Akan Berdampak Luas Dalam Rangkah Mendidik Membentuk Karakter Karakter Keindonesiaan Karakter Anak Didik Kita Sesuai Dengan Tuntutan Dan Perubahan Zaman Di Era Digital Yang Kita Hadapi Saat Ini Demikian Bapak Ibu Sekalian Kiranya Yang Dapat Kami Sampaikan Mohon Maaf Jika Selama Memandu Acara Ini Saya Ada Hal Yang Kurang Berkenan Di Hati Bapak Ibu Sekalian Dan Seluruh Tim LPPM STKIP Pekirpacitan Juga Mohon Maaf Dan Mengaturkan Terima Kasih Kepada Bapak Ibu Sekalian Dan Kami Harap Untuk Edisi-edisi Berikutnya Selalu Berpartisipasi Di Kegiatan Yang Kami Selengarkan Terima Kasih Sekali lagi Pak Selamat Widodo MPD Kami Terima Kasih Pak Selamat Dan Kita Akhiri Bersama Dengan Hamdallah Acara Berjalan Lancar Saya Alhamdulillah Terima kasih Pak Selamat Dodo Semoga Selantiasa Sehat Alhamdulillah Terima kasih Pak Kawan-kawan Di Al-Hikmah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Selamat Terima kasih Silahkan Bapak Ibu Yang Menyapa Pak Selamat Dan Kita Semua Saling Menyapa Acara Sudah Selesai Terima Kasih Sekali Lagi Semoga Selalu Sehat Dan Nanti Dipertemukan Lagi Di Kemudian Hari Dalam Keadaan Yang Lebih Baik Lagi Terima Kasih Semuanya Bapak Ibu Saya Mohon Izin Levi Terima kasih Pak Selamat Dan Kita Akhir Bersama Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Selamat Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih